Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali di channel Budi Herdiana. Semoga kita semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, akan dibahas mengenai definisi Departemen Front Office. Sebelumnya apakah ada yang sudah mengetahui definisi dari Departemen Front Office? Baik, pada kali ini, kita samakan definisi Departemen Front Office. Front Office Departemen yang memiliki tanggung jawab utama, sebagai salah satu divisi kamar yang bertugas, untuk menjual sebanyak kamar sesuai dengan kapasitas dan tingkat atau tarif yang ditentukan kamar. Front Office juga memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi hotel yang dibutuhkan oleh para tamu, oleh karenanya, Front Office adalah jantung dari hotel, di mana para tamu menempatkan pertama kalinya untuk memperoleh informasi. Salah satu bagian yang sangat berperan dalam memproses pemesanan kamar adalah bagian reservasi. Bagian reservasi ini harus memahami bagaimana untuk berurusan dengan tamu yang akan check-in, check-out, atau pindah kamar. Oleh karena, itu diperlukan pengetahuan khusus tentang ruang lingkup Front Office, terutama di bagian reservasi. Dengan demikian, Front Office juga dikenal sebagai bagian yang pertama, dan kesan terakhir dari tamu yang datang ke hotel. Front Office juga merupakan pusat informasi dan juga hampir semua kegiatan tamu seperti menerima dan mengirim surat dalam custom clearance, pembayaran tagihan hotel, hilangnya barang, menampung keluhan tamu. Demikian materi mengenai definisi Front Office. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan selamat berjumpa kembali di video selanjutnya.